Intro Petugas gabungan di Kabupaten Nganjuk pada Sabtu malam menggelarazia penyakit masyarakat dengan sasaran hotel dan tempat kos. Salah satunya yang menjadi target operasi adalah tempat kos yang ada di wilayah Kertosono dan hotel di wilayah Baron, Kabupaten Nganjuk. Hasilnya petugas mengamankan 21 pasangan bukan suami istri. Masing-masing 20 pasangan di hotel dan satu lainnya di tempat kos. Mirisnya, salah satu di antara pasangan yang terjaring razia ini merupakan pasangan yang masih berstatus pelajar. Untuk memberikan efek jera, petugas melakukan pendataan kepada 21 pasangan mesum ini serta memberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya, apabila pasangan ini kembali terjaring razia, maka petugas tidak segar melakukan proses lebih lanjut. Menurut Sujito, Kabit Penegak Perundangan Satwa PP Kabupaten Nganjuk, kegiatan ini dilakukan karena banyaknya laporan dan aduan dari masyarakat. Mereka melaporkan adanya tempat kos dan hotel yang disalah fungsikan. Satpol PP Kabupaten Nganjuk malam ini mengadakan giat operasi rahasia penyakit masyarakat. Untuk sasarannya apa? Sasarannya ada dua titik lokasi, yang pertama wilayah Kertosono, dan yang kedua adalah di wilayah Bagur. Yang di Kertosono, titik lokasi kita di kos-kosan, kemudian yang di Mbaron adalah hotel. Untuk yang di Kertosono, hasilnya bagaimana? Yang di Mbaron bagaimana? Yang di Kertosono, kita dapati ada kos-kosan itu yang disalah gunakan untuk tempat yang tidak semestinya. Kita dapati ada satu pasang tadi yang bukan suami istri. Kemudian kepada pemilik kosnya, kami panggil dan kami adakan pembinaan, kemudian kita buatkan surat pernyataan agar kos-kosnya itu difungsikan sebagaimana fungsi kos-kosan yang semestinya. Pemilik hotel dan tempat kos di Nganjuk di bawah petugas agar mengelola dan memfungsikan hotel serta tempat kos sebagaimana mestinya. Setelah dilakukan pembinaan, 21 pasangan bukan suami istri dikembalikan ke keluarganya. Amas Yerowani, JTV Nganjuk